Jadi ada pertanyaan dari teman-teman kita di Upgraded, saya munculin disini Dari Mangudin, kau tolong buatkan video mengenai buat aturan khusus iklan Oke, jadi kita akan bahas lebih detail di video ini karena cukup teknis Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi teman-teman bersama saya Sean Rez dari Upgraded.id Dan di video kali ini kamu akan belajar apa itu aturan beriklan di Meta Ads atau Facebook Ads Policy Jadi saya akan langsung masuk ke layar laptop saya aja teman-teman Jadi kalau kita tahu di iklan Facebook itu ada yang namanya aturan Karena kan kita ikut platformnya orang, jadi nggak bisa saya nanya sendiri Yang mana teman-teman nanti dengan googling aja Facebook Ads Policy ini Ini ada beberapa situs yang udah saya buka satu-satu Karena saya biasanya nggak baca seperti ini teman-teman ya Karena ya biasanya saya kira-kira aja, oh kayak gini nggak di-ban gitu Karena sepengalaman dan apa yang saya ikuti dari komunitas ya Tapi kita kan benar satu-satu ya, yang di bagian ini ya Introduction to the Advertising Standard Ya ini yang dari Metanya langsung Oke, jadi ini teman-teman lihat ada beberapa sih ya Kalau teman-teman mau baca juga boleh ya, akan sangat membantu ya Yang pertama adalah iklannya itu nggak boleh ada bagian-bagian personal attribute Oke, jadi misalkan kayak teman-teman nyudutin bagian tertentu Nah ini ya, kayak teman-teman bahas tentang Sarah ya, suku ras agama ya itu nggak boleh Terus teman-teman itu apa Bilang kayak misalkan iklan ini khusus cewek aja Ya itu sepengalaman saya, salah saya nggak boleh ya Jadi nggak boleh kayak khusus spesifik untuk gender tertentu Terus yang berhubungan tentang umur tertentu Kepercayaan, religi, itu nggak boleh ya Jadi kalau teman-teman iklan itu yang pertama harus diperhatikan personal attribute itu Terus ini ya, hal-hal yang berbau seksual itu nggak boleh juga teman-teman Jadi yang hal-hal yang berbau dewasa ya, kayak menunjukkan bagian tubuh tertentu Atau iklannya kayak misalkan terlalu negatif ya ini ya, kayak nudity itu nggak boleh teman-teman Jadi ya teman-teman juga harus perhatikan dari segi visual konten teman-teman Itu ada nggak yang menyurutkan badan tertentu, bagian tertentu Ya itu nggak boleh, oke Karena Facebook bisa baca datanya Oke, selain itu mana lagi nih Ini ya, bentar kita lihat community standard Nah kontennya ya Bentar ya Nah ini kayaknya nggak detail, yang detail itu kayaknya ini Ini ya, konten-konten yang sensasional nggak boleh Konten-konten yang berbau covid, nggak boleh Nah ini yang paling sering sih Konten-konten yang berbau finansial Jadi kalau teman-teman lihat Kalau teman-teman kayak iklanin kripto gitu ya Kelas kripto, kelas trading, kelas forex Apalagi insurance, asuransi, itu harus hati-hati angle-nya Karena kalau teman-teman main angle kayak Apa? Ikut kelas ini dijamin kamu dapetin kayak Return berapa persen gitu, berapa puluh persen dalam setiap minggunya Itu nggak boleh, pasti nggak di-proof Ya, jadi kita harus pintar-pintar main angle-nya Ya, misalkan kayak Dengan mengikuti kelas ini Kamu berpotensi untuk mengetahui gimana caranya Mengoptimalkan Apa? Mengoptimalkan Ini, apa? Mengoptimalkan profit Kayaknya kalau profit itu masih boleh sih Kayak yang cuan, duit itu yang harus hati-hati Ya Dating Dating itu juga hati-hati ya Kayak teman-teman iklanin tentang dating Nah ini apalagi ya Kayak yang berbau narkoba atau alkohol itu nggak boleh Terus kalau gambling Nah ini gambling jelas ya Konten yang judi itu nggak boleh Walaupun memang Kalau kita lihat Mas kok saya masih dapet iklan judi Itu masih ada Saya juga ada Beberapa kali gitu nongol di Facebook Cuman biasanya nggak lama sih Dalam arti bisa jalan nih Paling kayak Beberapa hari Terus hilang ke band gitu Jadi ya jadinya kayak kucing-kucingan gitu Orang-orang teman-teman Terus Apalagi Social issue Politik ya Politik itu juga harus hati-hati teman-teman Nggak semua di approve Terus apalagi ya Perhatikan juga kayak page-nya ya Kayak halamannya Nama Facebooknya Itu juga harus diperhatikan Bahkan nggak hanya dari segi visualnya ya Atau nggak hanya dari segi iklannya Teman-teman juga harus perhatikan website-nya ya Jadi saat orang klik iklan Dia akan ke website Nah itu website-nya juga Facebook yang lakukan scanning Jadi pastikan website-nya itu relevan Dan nggak terlalu ada Apa kayak Konten-konten yang tadi Berbawa seksual Alkohol Terlalu overclaim Itu nggak boleh ya Cuma dari Apa Nah ini ya Kayak teman-teman kayak iklan Vape Iklan rokok Itu juga nggak boleh Cuma dari beberapa Iklan ini Teman-teman Peraturan iklan ini Saya bisa simpulkan bahwa Yang paling Agak sulit Untuk teman-teman Iklannya itu bisa tembus Di Facebook Itu untuk produk kayak Kesehatan Kecantikan Finansial Ini adalah Tiga industri Yang menurut saya itu Agak susah di approve Oke Jadi cara approve-nya gimana Ya cara approve-nya adalah Ya salah satunya Bisa pakai storytelling Jadi teman-teman Pernah nggak sih Lihat iklan yang kesehatan Misalkan Ya Kayak Kamu sering nggak pede Karena berat-berat kamu Nggak turun-turun Itu kan biasanya orang-orang Seharusnya kayak Secara copywriting Oke gitu Masuk Pesannya dapet Cuma hal seperti itu Biasanya Nggak di approve Ya Yang di approve kayak gimana Ya pakai storytelling Contohnya kayak gini Nyesel banget Akhirnya Aku Nyesel banget Kenapa baru sekarang Aku nemuin produk ini Ya Kalau ingat-ingat dulu Aku sering dibully nih Sama teman-temanku Karena Kok beratnya nggak turun-turun Nyemil terus Nggak bisa berhenti Nah semenjak aku kenal ini Nah itu kan kayak Storytelling kan Jadi dengan kamu pakai storytelling Seperti itu Iklanmu itu bisa berpotensi Di approve Berpotensi Ya Nggak menjamin Oke Nah Satu lagi teman-teman Yang paling sering Dan merawan Sering dilakukan orang Adalah iklan before after Itu juga nggak boleh Ya Jadi kalau teman-teman Iklan before after Untuk produk tertentu ya Itu Nggak di approve Teman-teman Mana ya Ini coba kita lihat ya Nah kayak gini misalkan Teman-teman bikin iklan kayak gini Before after nih Ini before and after Misalkan ya Ini biasanya Nggak di approve juga Jadi teman-teman harus Berhati-hati ya Facebook Oh ada Muka saya ini Nah kayak gini Misalkan teman-teman buat iklan kayak gini Ini biasanya nggak di approve Kalau dulu Bisa Ya sekarang Sulit Dan kayak menurut saya sih Nggak bakalan di approve ya Jadi Teman-teman harus berhati-hati Ya Itu peraturan iklannya Tapi nanti kalau teman-teman Mau baca lebih detail Teman-teman bisa cek aja Facebook as policy Oke Karena banyak sih Yang teman-teman harus lihat Dan teman-teman harus menghindari ya Kata-kata kayak Kesakitan Apalagi kata-kata takut Kata-kata yang bisa memicu Apa Overclaim Atau teman-teman itu kayak Menakut-nakuti Terlalu nakut-nakuti Itu juga harus hati-hati Ya Dan kurang lebih teman-teman Itu aja di video ini Semoga menjawab Buat pertanyaan dari Kak Bang Udin tadi Terkait aturan beriklan di Meta Kalau ada pertanyaan Seperti biasa Langsung tanyakan aja Di kolom komen Dan pastikan kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seputar digital marketing Digital technology Dan digital automation Untuk tingkatkan Omset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Sampai jumpa di video selanjutnya